Ikrar, kalau betul ikrar, tentang sesuatu dan ikrar tidak bisa ditarik kembali. Misalnya ini adalah milik dia, Anda ikrar. Sesuatu yang selama ini Anda miliki, lalu Anda katakan Anda ikrar, Anda akui, karena ikrar seperti cerai, tidak bisa. Lalu ditarik lagi, oh batal, tidak bisa. Selagi Anda ikrar. Cuman ada ikrar itu pengakuan. Bahasanya, oh ini miliknya dia. Tapi Anda bukan ikrar sesungguhnya, mungkin dalam irama pinjem. Ini mobil siapa ini? Maksudnya kita punya pinjem mobil lima. Anak-anak ngambil si fulan, ini susat ini, ngambil ini. Ini milik siapa ini? Padahal bukan milik sesungguhnya, hanya maksudnya yang bertanggung jawab siapa. Jadi disiaknya itu, maksudnya dari irama ceritanya itu apa? Kalau dalam irama saya memastikan tanah ini miliknya si Ahmad, si Ali Zizien, ini milikmu. Padahal kita, jadi langsung ikrar, jadi miliknya. Maka kita perlu kembali meninjau, waktu Anda ngomong begitu dalam irama apa? Dalam irama apa? Anda ingin ngomong itu, apakah Anda memang pertama itu tanah milik Anda? Kemudian Anda ikrarkan bahwasannya itu miliknya teman Anda? Atau tanahnya orang lain Anda katakan miliknya orang? Ya ada urusannya, tanahnya orang, Anda akui orang. Ini milikmu, siapa Anda kok bisa tiba-tiba ngakui ini miliknya si B? Jadi seperti itu. Kita tidak tahu apa yang Anda sabar, Anda tidak usah masuk dalam ragu-ragu deh. Kayaknya Anda ini waktu, apakah Anda ingin memberi? Kalau memang Anda terlintas sebelumnya ingin memberikan tanah kepada seseorang, lalu Anda kan tanah ini miliknya dia, yaitu ikrar dari diri Anda bahwasannya tanah itu miliknya dia. Kemudian rupanya tanah itu belum Anda lunasi barangkali seperti itu. Kemudian belum Anda lunasi, lalu Anda lunasi dari penghasilan tersebut. Tinggal Anda ngomong saja kepada orang tersebut, minta maaf. Setelah saya berikan tanah ini kepada Anda, karena sebetulnya belum beres. Cuma akhirnya saya bayarin dengan hasil ini. Tolong maafin saya, selesai tinggal begitu. Uang tanah juga jadi miliknya mereka kok. Tinggal Anda minta maaf, tidak ada dosa setelah itu. Kemudian yang kedua, Anda mengatakan sepertinya Anda banyak tanah, yuk bangun bonda saja dengan kami nanti. Banyak tanah dibagi-bagi tadi. Mungkin Anda berkata pasalnya, tanah ini miliknya dia. Kemudian Anda mengambil memakannya. Kalau memang sudah Anda berikan tanah kepada seseorang, ikrar. Cuma tadi selalu perkataan, saya tidak sadar, tidak terlalu ingat. Tidak boleh dong, memberi kalau tidak ingat. Harus. Anda kalau mengingat betul Anda telah memberikan tanah itu kepada si B, maka kemudian Anda masih makan, makan dari tanah tersebut, ya tinggal minta ikhlas. Minta rido. Karena Anda telah makan miliknya orang lain. Kalau mereka tidak ikhlas, maka Anda harus menggantinya. Harus selagi Anda memakan miliknya orang, maka Anda harus menggantinya. Kalau tidak mau menggantinya, harus diridui oleh orang tersebut. Sederhana seperti itu. InsyaAllah. Kemudian setelah itu, setelah itu, Anda akan senang berbagi. Berbagilah ke tempat yang jelas, yang baik, ya. Untuk kemajuan umat, untuk pengembangan dakwah, dan seterusnya. Atau untuk orang yang sangat membutuhkan, pakir miskin, dan seterusnya. Itu saja. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wa Sahbihi Wasallam.